Mengapa konsep surga dan neraka hanya ada di Kristen? Mohon maaf, yang ngaku-ngaku Kristen tidak punya konsep surga dan neraka Surga dan neraka ada di Alkitab Mari kita flashback Yang suka ngaku-ngaku Kristen adalah kelompok Tritunggal Penyembah Tiga Roh Wahyu 16 ayat 13 Bukan Tiga Pribadi ya Sekarang sudah dirubah bukan Allah Tiga Pribadi lagi Tetapi Allah Tiga Roh Wahyu 16 ayat 13 Coba tanya ke kelompok Tritunggal Tritunggal tentu saja tahu sendirilah ya Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon Danau-Danuan, Pantai-Pantean Ones, apalagi Jesus Only Apalagi Unitarian, apalagi Ya Mesianik, apalagi Saksi Yehova, apalagi Bapak Yahweh Ditanya, surgamu ada di mana? Tidak bisa menjawab Siapa yang ada di surga? Kadang-kadang mereka menjawab ada Bapak Bapak di kiri, Yesus di kanan, anak di kanan Kadang-kadang juga ada Bapak sama Yahweh Kadang-kadang juga ada Bapak Ada emak, ada anak, ada keponakan, ada ayah Penjelasan pendeta HTD ini apotek tutup pak Enggak ada obat Betul Tanya kelompok Tritunggal Ya Ini kita belum bicara yang lain loh ya Baru siapa Siapa yang ada di tahta surga saja sudah Ya sudah seperti itu Di luar kekristenan ada 4.300 keyakinan Tanya Di surga ada siapa? Enggak bisa menjawab Ada Gustialah pak Siapa namanya? Ya enggak tahu pak Terus ada siapa? Ya segala macam lah Anda tahu toh ya Ada katanya ada jentobat setan sudah beragama ya Terus ada wanita bermata jeli dan lain sebagainya Oke Jadi di luar kekristenan Tidak ada konsep surga dan neraka Mari kita lihat Kristen Nih Kristen Alkitab Penyembah Yesus Kristus Surga ada di mana sekarang? Kisah 749 Yesaya 66 ayat 1 Langit adalah tah taku Langit tingkat 3 Bumi tumpuan kakiku Jadi surga adanya di langit tingkat 3 Lalu siapa yang duduk di tahta surga? Wahyu 4 ayat 2 Hanya ada satu tahta yang duduk seorang kata ganti ala S surga besar Siapakah dia? Yesus Kristus Tuhan Allah itu Jadi hanya ada satu tata Dan hanya ada Yesus Kristus Tuhan Allah Enggak ada bapak pak Enggak ada bapak Enggak ada bunda Enggak ada Enggak ada ayah Enggak ada Terus siapa lagi? Malaikat Serafim kerup Malaikat tidak bersayap Jumlahnya 100 miliar Lalu Serafim jumlahnya 4 Kerup jumlahnya 1 juta Malaikat kepotong ekor iblis 3 Sepertiga Jadi sekarang malaikat di surga tinggal 66,7 miliar Loh enak tau Kristen? Ada ayatnya tau? Ada wahyu Wahyu 4 Ayat 5 6 7 Wahyu 5 Ayat 11 Ya Neraka ada di mana pak? Neraka nanti ada di lautan api Bukan di bumi ini Tapi di bumi yang baru Kelak Ya Clear tau kalau Kristen? Ya Ada di wahyu 20 Ayat 10 Di neraka ada siang Ada malam Sementara di bumi baru Di Jerusalem baru Di daratan Terus terang-terang terus Ayo Clear Ya Hanya Kristen Yang ada konsep surga dan neraka Dan itu Alkitabiah real Kenapa ya pak hanya Kristen? Kan Gusti Allahnya real Di Alkitab disebut Allah yang dikenal Yohanes 4 Ayat 22 Di seluruh jagad raya ini Selain Kristen Gusti Allahnya masuk golongan Tidak dikenal Yohanes 4 Ayat 22 Yesus berkata Kamu Menyembah apa yang Tidak kamu kenal Ya Kami menyembah Yang kami kenal Ya Jadi Yesus juga menyembah Allah Waktu jadi manusia Betul Allahnya orang Kristen Allah yang dikenal Yaitu Punya nama Ya Punya nama Yesus Ya Seperti itu Sedangkan Di luar ke Kristenan Anda tanya aja Orang-orang teritung Allahmu punya nama Enggak punya nama Ya Very clear Itu sebabnya Karena Karena Kristen itu Allahnya dikenal Punya nama Satu roh Ya Satu nama roh yang sama Yaitu Yesus Kristus Maka Surganya juga real Pak Apotek tutup pak Ya Enggak ada obat Jangan Engkau Ragukan Iman pada Allah Esa Beriman yang Membuatmu Masuk surga Yesus Jaminannya That's it Jangan lupa Sampai jumpa